Pemirsa untuk permuda penyaluran bantuan sembako kepada masyarakat korban gempa dan tsunami, puluhan anggota TNI dan Polri dikerahkan untuk bersihkan jalan menuju pelabuhan di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Puluhan anggota TNI dan Polri ini melakukan pembersihan di sepanjang jalan menuju pelabuhan Donggala, Sulawesi Tengah. Mereka bahu-membahu membersihkan tumpukan material bangunan dan pepohonan yang menutupi badan jalan menggunakan peralatan seadanya. Proses pembersihan jalan ini dilakukan petugas untuk mempermudah penyaluran bantuan logistik kepada masyarakat pasca gempa dan tsunami beberapa waktu lalu. Diketahui jalan ini merupakan salah satu jalur yang digunakan untuk mendistribusikan bantuan sembako bagi para korban gempa yang berada di pengungsian. Kami sudah memulai dari Kelurahan Labun Bajo, akses jalan menuju ke Taman Wisata Tanjung Karang. Hari ini kami lagi di Kelurahan Boya, tepatnya depan pelabuhan Donggala ini adalah beberapa toko-toko, baik toko bangunan maupun toko sembako yang ada di daerah ini, supaya akses jalan masyarakat mengisi ke tempat itu tidak terganggu. Selain menjadi jalur distribusi bantuan logistik, jalan ini juga merupakan jalur utama menuju pusat pembelanjaan di kota Donggala, sehingga dengan terbukanya jalur ini diharapkan bisa kembali membangkitkan ekonomi masyarakat pasca gempa. Dari Kabupaten Donggala, Joni Bandetonapa, AY News melaporkan. Terima kasih.